Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Tafak Covidin dan untuk menguatkan bukuah Islamiah di antara kita semuanya. Semoga kiranya upaya kecil kita ini mendatangkan keberkahan dari Allah SWT. dan mari kita tetap tidak kita lupakan untuk mendoakan saudara kita yang ditimpa musibah kemarin kita dengar masih ada erupsi susulan yang cukup besar juga ini bagian dari musibah diatas musibah karena tentu saja psikologis korban tentu adalah kemarin sudah selesai ternyata Allah masih uji lagi dengan membutuhkan kesabaran dengan datangnya erupsi susulan yang juga besar mudah-mudahan segera disingkap dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk kita semuanya yang isu internasional maupun nasional yang pandemi yang dikabarkan belum juga selesai bahkan muncul varian baru saya malanda apa namanya apa itu proton mikron omikron itu varian atau bagaimana ceritanya prinsipnya kaum musibah tidak boleh pesimis tidak boleh putus asa tidak boleh tergelayuti oleh berbagai macam berita-berita keburukan yang bersediworen di sekitar kita kita harus tetap optimis bahwa dunia ini ada yang mengatur bukan new order yang mengatur dunia yang mengatur dunia adalah Allah subhanahu wa ta'ala betapapun manusia itu membuat makar kepada Allah subhanahu wa ta'ala menakuti hamba-hambanya kalau Allah mengendaki umat ini kuat maka itu malah menjadi pupuk menjadi nutrisi menjadi apa pemotivasi menjadi challenge menjadi apa namanya tantangan bagi kaum muslimin untuk bisa semakin bukan cuma eksis tapi bisa semakin kokoh kedudukannya sebagaimana Allah janjikan ya yandadina manu ingtang surun lo yang suruhkum wa yusabbit agadamakum syaratnya apa syaratnya satu yaitu ingtang surun lo jika kalian menolong agama Allah nolong agama Allah itu ya sehari-harinya ya kita pupuk semangat jihad kita ruh jihad jangan kita padamkan dengan subuh berjamaah dengan berinfak di jalan Allah setiap hari ya di pagi hari itu merupakan upaya simbolis ya bahwa kita ini tidak kehilangan ruh jihad kita dalam sebuah bersamaan kita tetap berupaya untuk menguatkan sendi-sendi keberagaman kita agar semakin mantap di dalam beragama semakin mendekat kepada tujuan ya yaitu di akhirnya kalimatillah dan mengokohkan peran kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifahnya ya dengan memakmurkan bumi agar sampai pada makom yang namanya baldatun teyibatun warabun wufur ya negeri yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertoraharjul ini pak tanggaran ngerti kira-kira ya nah disamping juga sehari-hari kita terus tata ya jadi bagaimana kita ini membangun apa kesepahaman ya saling memahami kalau gak bisa sepaham bisa saling memahami dengan harapan kita bisa bergandingan tangan ya bukan saling membelakangi bukan walata gabaru jangan saling membelakangi ya wakunu ibadallahi ikhwana dan jadilah kalian hamba Allah yang bersudara walaupun hadis mengenai apa naqdul misad atau memutus silaturahim misalnya itu artinya secara eksklusifnya adalah untuk pertalian darah ya mereka yang ada pertalian darah tetapi memang memutus ya memutus persaudaraan itu bukan bagian dari ajaran agama Islam bahkan tiga hari kita sengaja untuk membelakangi saudara kita itu malah berdampak buruk bagi kita ya sebaliknya kalau kita mau musafaha ya mau kita bersalaman ya berjabatan tangan maka itu menggugurkan dosa-dosa diantara keduanya ini adalah merupakan bagian yang tidak boleh kita abekan ya betapapun ada perbedaan yang setajam apapun di kalangan kita ini termasuk hal yang sempatnya furu'iyah ya yang ini kita bahas sekarang ini sudah banyak kita bahas ya termasuk misalnya bagaimana kalau masuk masjid ini memang beragam ya misalnya Jumatan masuk masjid ketika adhan dikemandangan jadi belum khutbah Jumat kalau khutbah Jumat kan jelas ya kalau khutbah Jumat misalnya khutbah dimulai kemudian kita datang maka kita sumnahnya apa sholat dulu jangan langsung duduk kecuali kalau di ngersik itu duduk sampehan ya di ngersik ada ya ada kecamatan namanya duduk kalau duduk sampehan itu siapa ya saya berarti kan duduk sampehan kulau berarti nah yang kemudian beda pendapat itu kalau saat tiba itu sedang adhan itu bagaimana apakah sunnahnya ini tunggal apakah ada peluang adanya perbedaan pendapat tentu yang afdol yang utama adalah dengarkan dulu maksudnya jawab dulu adhan nya afdolnya begitu bukan wajib tapi afdolnya nah bagaimana kalau kita mengetahui ada saudara kita itu yang tidak mendengarkan adhan tetapi langsung sholat bolehkah atau melanggar sunnah tidak pertama karena apa karena mendengarkan khutbah itu wajib menjawab adhan itu sunnah untuk yang mendengarkan khutbah yang wajib saja ketika kita tiba itu kita diberi ruksoh dispensasi untuk tidak mendengarkan khutbah itu apa langsung sholat tahiyatul masjid apalagi kalau judulnya adalah menjawab adhan yang hukumnya adalah sunnah maka tentu menjadi lebih boleh tapi hukumnya apa jais itu apa boleh tentu posisinya dibawa dari afdolnya adalah menjawab adhan dulu karena berarti dapat dua ibadah itu ibadah menjawab adhan dan ibadah tahiyatul masjid kalau kita langsung sholat sholat selesai adhan selesai akhirnya apa tidak dapat fadilah untuk menjawab adhan itu pindahannya tetapi kita tidak perlu mengatakan bahwa yang langsung sholat itu tidak sunnah tidak usah begitu hanya dia kurang afdol dia kurang istilahnya kalau orang nyari afdol dia kan rugi rugi kalau dia seperti itu nah ini contohnya ntar lagi kan cembatan jadi mungkin ada yang langsung ada yang tidak langsung ada baiknya untuk afdolia itu takmir disini bisa ada pengumuman ya takmir sebelum jumat itu sampaikan saja sampaikan bahwa afdol nya adalah apabila jamaat datangnya itu sedang adhan maka afdol nya adalah jawab dulu adhan nya tapi boleh langsung sholat diingatkan gitu saja kalau penyedangan nah itu tugasnya tambah tugasnya satu ini bagian dari dakwah siar untuk pencerahan iya yang dengarkan juga semuanya dapat pahala insya Allah saya juga dapat insya Allah gitu jadi afdol nya yang utama adalah jawab adhan dan baru sholat tetapi boleh ya jangan bilang boleh langsung sholat tapi jangan sholat jumat sholat tahiyyadul masyid diingatkan aja loh tapi gak ada yang dateng kok waktu pengumuman gak ada sudah habis nah kan bisa untuk minggu depannya cuma depannya kan diingat oh iya kemarin diingatkan oleh tamir bahwa yang abdul adalah sholat apa menjawab adhan adhan dulu ada nah diamkan lagi nah itulah hebatnya dakwah jadi dakwah itu koidah dakwah itu adalah pahalanya itu sampai bukan menunggu responnya dari yang mendengarkan tetapi tersampaikannya itu dapat pahalanya tersampaikannya perkara perkara apa denger apa enggak tawa apa enggak itu urusannya yang bersangkutan tapi kitanya sudah nyampe pahalanya ketika lesan kita menyampaikan kalimat-kalimat dakwah itu ya itu ya nah juga kita hidup ini kan butuh yang namanya keajaiban semua orang suka keajaiban suka surprise 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 nah kita juga harus paham kaum musim ini diberikan apa fursoh ya diberikan kesempatan untuk mendapatkan keajaiban misalnya apa antara dan ikomah itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa apakah boleh ngobrol ya boleh tapi kan rugi antara dan ikomah gue enggak harus sebelahin ya bonggo gue sama bal-balan terus ngomongin olahragan sampai komat ya rugi karena ada yang lebih utama itu apa doa nah gitu jangan malah kumantari wah enggak itu lho jarang ketemu ketemu ini kayak harus tahu nantilah habis sholat kalau mau ngobrol sampai dua silahkan nah gitu ya pas ada nikomah ya rugi kalau kita pakai untuk pakailah untuk ada saat-saatnya gitu ya nah gitu nah termasuk kita ini walaupun saya kira sudah ya sudah berupaya namanya punya anak ya punya anak itu kan tidak semuanya itu apa slow anak itu kebanyakan apa lincah ya kan anak itu kebanyakan apa kebanyakan energi nutrisi jadi lompat lompat pun masih kurang puas lompat dengan teriak dengan mukul teman kan bisa gitu ini kalau kita bawa anak yang masih seperti itu ya jangan lupa terus dinasehati sebelum berangkat nanti kalau sampai sini tetap pecicilan gimana ya namanya anak-anak tetapi supaya kita itu punya udur bahwa kita sudah mengkondisikan ketika sebelum berangkat anaknya masih belum bisa itu beda dengan apa di jernetok ya ini kar-kar mudi gak akan nasihati jangan begitu ini karena ini ada apa area publik yang membutuhkan kebersamaan butuhkan tanggung jawab bersama gitu supaya semuanya merasa sedang menuju beberapa titik kesempurnaan walaupun tidak pernah sampai tapi semuanya menuju kepada kesempurnaan nah itu kira-kira yang perlu ditata terus ya perlu dikondisikan perlu dirasakan sebagai tanggung jawab bersama baik bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan masih berkaitan dengan air yang bercampur dengan barang najis baru yang kita sampaikan ada tiga pendapat ini supaya tidak lompat intinya ada apa poin-poin yang berkaitan itu ada yang sepakat ada yang tidak sepakat sekarang kita bicara yang tidak sepakat itu mengapa sampai terjadi ada beberapa pendapat yaitu apakah pendapat yang menyatakan bahwa najis itu mempengaruhi atau merusak air yang mutlak ada yang tidak merusak kecuali berubah salah satu dari sifat air itu warna rasa mau bau atau hanya sebatas makro saja misalnya atau ada juga imam syafi'i kalau lebih dari dua kulah maka najis tidak akan punya pengaruh nah itu semuanya berputar pada empat hadis jadi ini perbedaan pendapat dalam bab air ini air yang bercampur dengan bedan najis ini ada empat hadis yang para fukoha kita ini memiliki pemahaman yang berbeda nanti kalau dilanjutkan pemahaman berbeda ini nanti bisa panjang mengenai 25 Desember ini biasanya umek meneh ini rame lagi boleh tidak boleh boleh tidak boleh tidak boleh akhirnya penggerangan itu nantilah kita bahas nah jadi sebab terjadi perbedaan pendapat diantara mereka adalah karena 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 tanpa adanya kontradiksi dari empat hadis yang dipakai sebagai landasan itu apa yang pertama hadis dari Abu Rairoh yang awal dulu kita bahas itu apa apabila melek yaitu bangun salah satu diantara kalian dari tidurnya maka basuhlah tangannya karena apa dia enggak tahu dimanakah tangannya waktu malam itu berada sehingga kemudian disuruh apa suruh membasuh dulu sebelum masuk ke becana yang dipakai untuk berwudu artinya apa yufham mindoh hiri anna konil najasati yunajisu konil ma'i berarti najis yang sedikit itu membuat najis air yang sedikit dari hadis pertama itu dipahami begitu bisa dipahami begitu makanya disingkirkan dulu khusus untuk membasuh air membasuh tangan dulu itu jangan mencelopkan di becana jadi artinya apa dipahami Allah ulama maksudnya berarti najis yang sedikit itu akan membuat najis air yang sedikit adis adis yang kedua jadi ada dua adis semuanya di rabbi roh itu apa adis yang masyur yang kita bahas di kemarin jangan janganlah kalian kencing pada air yang tergendang air yang diam yang tidak bergerak kemudian kalian mandi di dalamnya nah hadis ini juga hadis ini juga menyebut dipahami bisa dipahami bahwa air yang najis yang sedikit itu akan menajiskan air yang sedikit ini pembahasannya meskipun agak mengambang tetapi kita percaya saja dengan ulama yang menyatakan demikian jadi dua adis itu menjadi perdoman yang bisa dipahami oleh para fukoha berarti apa najis yang sedikit itu akan membuat najis membuat air yang sedikit menjadi najis nah hadis yang dua lainnya yaitu pertama hadis dari Anas bin Malik yang sohid dikatakan atau sebelumnya ada juga jadi ini juga larangan dari hadis untuk mandi junub pada air yang diam itu menunjukkan air yang najis yang sedikit itu akan merusak air yang sedikit nah hadis yang ketiga dan keempat yang ketiga dari Anas bin Malik ada seorang Arab badui yang berdiri di pojok masjid maka dia kencing di pojok masjid tersebut jadi sebenarnya sudah rodok sopan karena kencingnya bukan di tengah tapi di pojok tapi pojok di dalam masjid tapi sedang lumayan di pojoknya bukan di imaman atau di tengah tapi di pojokan semangka kemudian sahabat nabi teriak-teriak semuanya menegurnya biarkan saja biarkan jangan diteriai jangan dimarahi ketika selesai kencingnya kemudian Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk mengambil satu gantang air ini untuk sepedi ke piok ini disiram ke bekas atau tempat bekas kencingnya Arab Baudi tersebut hadis ini ala kebalikannya dipahami apa bahwa nacis yang sedikit itu tidak merusak air yang sedikit jadi kayak tradiksi kan kalau tadi jangan dicelupkan nanti khawatir merusak kalau ini ya sudah digepior saja maka kemudian tidak menjadi najis dia tetap dalam kesuciannya yang karena dipahami setelah digepior air itu disiram air itu maka posisi tempat yang disiram air bekas dikencing itu menjadi kotuh hiram jadi tersucikan dengan di kepiyak air satu kantang itu itu hadis yang ketiga hadis yang keempat dari Abu Said Al-Khudri yang dilakukan oleh Imam Abu Dawud yang katakan aku mendengar Rasulullah yang bersabda mendengar Rasulullah itu dilapori oleh sahabat tersebut itu diambilkan air dari sumur Bu Doa Nah sumur Bu Doa itu sumur yang besar tetapi dikenal sebagai sumur tempat pembuangan daging anjing dan bekas-bekas apa campelnya haid dan juga kotorannya manusia itu sebut itu begitu Nah Fakulan Nabi Yusuf Maksudnya gimana sahabat itu bertanya gimana kalau kita ngambil air dari situ air sumur sumur yang biasa dipakai untuk membuang dagingnya anjing membuang perangkat-perangkat nyahid ya membuang kotoran manusia Fakulan Nabi Yusuf Salam Innal Ma'a Layunajisuhu Syai'un Sesungguhnya air itu maksudnya air itu maksudnya adalah air sumur Bu Doa atau yang sejenis dengan sumur Bu Doa itu sesuatu tidak ada yang bisa menajiskannya ini berarti apa berarti hadis ketiga keempat ini apa kebalikan satu dan dua satu dan dua itu khawatir maka jangan kencing di air terkenang jangan menyelupkan air di tangan di air yang dipakai atau hudu berarti apa khawatir najis kalau yang kencing di masjid sama surbu itu amalah kebalikannya tidak mengapa nah ini ini empat hadis yang dua pertama sama dua kedua ini adalah dohirnya tampak luarnya sepintas itu adalah bertentangan nah ketika ada kondisi seperti itu fara'amal ulama'ul jama'ah bina hadir ahadisi maka cara pertama ulama' itu fukuhah itu adalah aljam'u yaitu diselaraskan dipadukan bukan dipertentangkan inilah torikotu tarjih yaitu metode tarjih yang masjur di kalangan fukuhah ulama' itu adalah tidak dari pertama itu di kalahkan sebagiannya enggak ada yang begitu jumhur fukuhah itu begitu berusaha diselaraskan karena apa yang enggak tiga maksud ulama' kerjanya membuang hadis kan enggak mungkin mesti yang pertama dipadukan dulu ini kayaknya yang masalah bukan hadis tapi pikiran kita urutannya mesti begitu kalau dipadukan tetap enggak ketemu enggak bisa baru kemudian masuk yang kedua berarti dipilih saja mana yang kuat ini adalah bagian dari adab yang baik berkaitan dengan hadis nabi yang nampak dohirnya itu bertentangan nah uniknya meskipun sama itu apa kalau ada beberapa hadis dari yang nampak bertentangan itu di apa metodenya ada dengan cara menggabungkan menyelaraskan tetapi ternyata waktalafu fitori kiljam'i ternyata ulama itu sama-sama begitu tapi berbeda tentang metode menselarkannya itu ini sudah makomnya sudah diatasnya lagi jadi sepakat kalau ada dari yang nampak bertentangan itu disinergikan diselaraskan itu sepakat tetapi bagaimana caranya metode untuk menyelaraskan itu berbeda-beda contohnya apa contohnya bagi ulama atau madhab yang menetapi bahwa hadisnya Abu Said dan hadisnya Anas bin Malik itu apa namanya yang menjadi pijakan utamanya ya itu apa air itu tidak membuat najis apa najis tidak membuat air yang menjadi najis maka mereka mengatakan berarti hadis Abu Rero yang dua itu ya baik mengenai apa tadi menyelupkan air menyelupkan kedua tangan di dalam menyelupkan kedua tangan di bejana yang di pengguna untuk undu dan satunya apa jangan apa gencing pada air yang terkenang atau diam dua ini hadis Abu Rero dua-duanya ini masuk kategori goiru makulai al-makna yaitu gak ada hubungannya dengan najis pun enggak tapi itu adalah ta'abudi mis dilakoni gitu jadi gak ditolak cuman apa gak usah dijelaskan yaitu apa dilarang gencing pada air yang diam maksudnya apa gak ada maksud yaudah dijalankan itu urusannya kayak kita sholat mengapa takdiratul ikram buduh kenapa begitu carai kayak gitu goiru makulai al-makna sama satunya kenapa gue kemudian harus sembahso kedua tangan yaudah jalankan saja gak usah dikait-kaitkan dengan membuat najis enggak gak usah patokannya apa patokannya hadis tentang Arab badui kencing dan hadis tentang apa satunya tadi satunya satunya apa hadis tentang Arab badui kenceng di pocah masjid satunya apa sumur budoa itu itu yang yang dipegang yang lainnya bukan ditolak tapi itu tinggal dijalankan saja jangan ditolak tapi apa kalau ketemu kasus seperti itu lakukan seperti itu setiap pagi bangun tidur celupkan apa jangan nyelupkan kedua tangan di becana yang pakai butuh udah jalankan jangan bicara mengenai mengapa-mengapanya hubungannya apa gak usah dijalankan saja tetapi koedanya apa memihak kepada yang hadisnya Abu Said dan hadis dari Anasul Malik itu apa yaitu air apa najis yang sedikit tidak membuat najis air tersebut nah ini dan menjalankan dua tadi yaitu membasuk kedua tangan dan tidak kencing pada tempat terkenang itu nilainya adalah ibadah kalau kita menjalankan seperti itu bukan karena keyakinan air itu adalah najis bahkan Al-Dohir itu cukup ekstrim berpendapat bahwa seandainya seseorang itu apa menyiram air kencingnya ya pada air tersebut ya pada apa namanya dengan sebuah apa dengan segantang air maka itu tidak menjadikan makruh untuk mandi ataupun berhudu nah maka kemudian maka ini pendapat yang yang pertama satunya lagi pendapatnya satunya lagi mengatakan bahwa bukan hadis Abu Roro itu tidak bisa dimaknai oleh akal tapi bukan istilahnya ta'abuti tetapi apa hadisnya Abu Roro yang dua itu itu adalah hukumnya makruh makruh bukan haram tapi makruh kencing di air yang terkenang ataupun makruh yaitu mencelupkan tangan pada bejana yang dipakai untuk yang mau dipakai untuk sebabnya bukan haram tapi makruh saja sementara yang hadisnya Abu Said dan hadisnya Anas Malik itu adalah Allah Ajaza itu adalah buli buli sementara Imam Syafi'i unik pendapatnya dan ini juga Abu Hanifah maksudnya cara menyebutkannya itu termasuk unik dan luar biasa karena mereka berdua mengatakan jadi kalau beliau begini hadis Abu yang dua itu itu adalah untuk air yang sedikit sedangkan hadisnya Abu Said dan Az Malik itu adalah untuk air yang banyak itu apa tadi sumur budoah dan apa tadi kencing apa menyiram apa kencing di di dalam masjid itu jadi ini adalah pandangan yang yang unik dan nanti akan dibahas agak panjang tanpa begini tetapi prinsipnya apa prinsipnya sama-sama hadisnya empat itu tetapi yang beda adalah dan juga sama-sama ingin menggabungkan tidak menolak sebagainya tetapi yang berbeda adalah kesimpulannya kesimpulannya dan bagaimana menempatkan tapi sama memilah dua hadis sama jadi sama-sama milah ini ada dua hadis sama hadis Anas dan Abu Said dua-duanya keempat matab itu sama yang beda adalah bagaimana menyimpulkannya bagaimana memfatwakannya itu saya kira ini karena belum selesai maksudnya ini panjang nanti membahas tentang pendapatnya Masyafi'i ini sangat panjang nanti kita lanjutkan insyaAllah pada pekan depan baik ada yang mau ditanyakan saya persidakan boleh 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 yang lainnya tapi jangan lama-lama ya gimana ya 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 memang itu bagian dari apa ya, adab ya, adab-adab yang utama masuk masjid itu ya diupayakan supaya belakang penampakan belakang itu supaya jangan sampai banyak tulisan atau gambar karena itu menggoda orang untuk melihat atau membaca walaupun dibantah oleh sebagian ulama berarti sampai tidak khusus ya biarin aja berarti sampai kan tidak tertuju ke tempat sujud ya memang kalau dari pihaknya kitanya yang tidak pakai, ya memang harus begitu tapi juga ini kita bukan ngomongkan kitanya yang tidak pakai, tapi yang diomongkan adalah saran nasihat untuk yang pakai kaos bergambar atau bertulisan, kalau kitanya itu nasihat yang baik kepada kita yang tidak pakai ya itu kalau sholat jadi adalah tempat sujud ya, tidak usah moco, gegeri, depani kan begitu kan gitu ya itu itu kitanya tapi kalau dari yang bersangkutan ya itu kan ada tuntunannya untuk begitu nah, tetapi memang ayat itu khudu zinatakum itu memang bahkan aslinya itu bukan cuma supaya apa namanya jangan pakai kaos atau jangan kaosnya pakai tulisan tetapi ambillah pakai lah perhiasan perhiasan itu ya hal yang diusahakan melebih daripada kalau tidak ke mesjid misalnya apa kalau ke mesjid eh, kalau ke kantor pakai harloji kalau ke mesjid tidak pakai ini terbalik namanya jadi perhiasannya tidak dipakai kalau ke luar rumah pakai parfum ke mesjid tidak pakai parfum itu makanya terbalik gitu maksudnya jadi bukan cuma masalah motif dari pakaian tetapi adalah diupayakan ada penampilan yang berbeda yang diupayakan istilahnya seperti mengistimewakan ya mengistimewakan ya biasanya tidak seterikoan ya ya seterikoan gitu misalnya biasanya celannya celananya ada pernya menjadi tidak ada pernya apa itu kalian celannya tidak pernah di seteringko sampai di sini di belakang ini sampai ada pernya bergelombang misalnya ini juga biasanya tidak di vakum ya di vakum biasanya tidak ada parfum apa karpetnya dikasih jadi ada ada perlakuan yang diistimewakan itulah ini ya substansinya bagaimana kalau tulisannya begini jangan baca tulisan saya kalau saya misalnya gitu jangan mencari saya tulisannya jangan baca waduh kalau diprotes berarti saya kan baca kalau dibaca tidak itu ya mohon maaf ini karena ada rempeluh saya ada perlu jadi tidak bisa berlama-lama untuk kali ini iya ini kalau misalnya ada apakah khotip jawabannya khotip nah kali ini urusannya fikir ya apa nya saya urutannya pertama adalah khotip dulu nah sekarang baru yang kedua gimana hukumnya sesama-sama itu mengingatkan untuk apa namanya supaya sholat tahiyyatul masjid apakah membatalkan jumatnya apa enggak nanti gitu kan karena kalau apa nah apa yang dilarang itu wal imamu yakhtubu fakot lahgo jadi idal kutal lisohibika yamil jumati angsid wal imamu yakhtubu fakot lahgo jadi maksudnya adalah urusannya omong-omongan yang tidak ada maknanya itulah yang membatalkan jumatnya tetapi kalau tujuannya itu justru untuk kesempurnaan apa namanya ibadah maka itu tidak termasuk membuat jumatannya sia-sia walaupun ada juga yang menganggap mutlak pokoknya dilarang sama sekali untuk berkomunikasi dengan kanan kiri sebelahnya gak boleh ya makanya untuk menyelamatkan itu yang paling selamat dan ada tuntunannya adalah khotibnya gitu terus gimana dong caranya nah itulah salah satunya titip omongan kepada khotib sebelum naik mimbar salah satu tugasnya tamir adalah ustad tolong diingatkan jamaah kalau misalnya ada yang langsung duduk jendengan punya hak penuh untuk menegurnya secara langsung nah itu yang paling aman kalau kita nanti ada yang punya pendapat yang berbeda malah bisa bubar cuma nanti eh gak boleh oh ya kan saya gak boleh ngomong ya sampai kenapa ngomong akhirnya malah umek diri ngomong ini batal pun enggak tapi kalau khotibnya aman jadi speknya khotib solusinya apa makanya takmir itu salah satu adabnya adalah mengenali kedatangan dari khotibnya jadi ada yang pernah jadi begitu khotib tiga datang bersamaan tiga-tiganya gak dikenali sama takmirnya bungung mana khotibnya kok gak datang-datang padahal sudah disitu mana khotibnya mana khotibnya setelah mau naik tiga-tiganya mau naik lu kok tiga-tiganya karena apa seksi ibadahnya tiga orang nyari diri-diri gak koordinasi pernah begitu bisa saat itu bisa ketika konfirmasi ketika konfirmasi kehadiran misalnya pagi ini atau kemarin saya tolong kami pesan begini-begini begini-begini itu tidak ada larangan ada larangan walaupun itu nantinya ada apa namanya kurang abdul karena mengganggu apa jamaah untuk fokus mendengarkan khotbah misalnya sebagaimana kapan misalnya sebelum khotib naik mimbar misalnya nah kalau biar jamaahnya banyak berarti apa setelah selesai baru diedarkan selesai jamaah bubar kabel terus kapan nah itulah latar belakanya mengapa akhirnya tamir itu ngambil kebijakan yaitu ketika khotbah berlangsung itu karena itu di depan sepi ngendainnya penuh CRP tidak melayu kabel akhirnya pelung-pelung ngotamir aduh malah ngelak apa-apa tapi kalau ditanya hukumnya mengidarkan itu gak ada gak ada keterangan karena yang dilarang adalah berbicara nah tapi kan bunyi saat anunya itu kan ganggu apa aneh rodanya ya berarti jangan pakai roda cari yang tenang kalau ditarik boleh tidak ya hilaf karena itu apa infak itu juga bagian dari apa namanya yang digemarkan gitu dari Jumat ya masanya gitu jadi itu juga bagian dari sunnah mengingatkan untuk berinfak hanya yang dibidakan adalah ini termasuk kategori lagut apa enggak kan itu ya kan itu saja sementara yang disepakati kemutlakannya itu adalah berbicara yang tidak ada hubungannya ada hubungannya ya makanya kalau memang keadanya seperti itu tampil harus sigap misalnya kalau misalnya kotaknya itu banyak bukan satu misalnya persop harus ada tampilnya yang nungguin di karena dulu misalnya semuanya tampil itu di bagian kanan dan tidak usah merintah-merintah sudah langsung saja dikeser keser ngerti sendiri gitu kalau misalnya takut begitu malah tidak ada tampil yang mengkondisikan akhirnya apa kok gak dider-der nih kok ngapun kesupian malah ngomong yang wakil kemana-mana kan gitu malah jadi jadi kita ini mencari aman itu ya harus ada upaya ada upaya jangan membuat akhirnya malah gak gak bisa sempurna karena kita sendiri kurang mengkondisikan makanya ketakmiran itu bagian ibadah itu sebenarnya banyak yang harus dirapikan banyak sekali dan itu membutuhkan apa namanya kesepahaman dari sumat tamir supaya bisa dimengerti itu ya baik saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan bagi hari ini semoga manfaat kita kiri dengan doa kapal majlis subhanakum Allah wabijam tiga akhir alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih